Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube AJ Toys dan ini adalah GameSir T3s varian lain dari GameSir T3 yang sekarang ini sudah punya fitur Bluetooth hebatnya lagi, hanya dengan nambah fitur Bluetooth doang controller ini sekarang jadi bisa dipakai tidak cuma di HP Android dan juga iOS tetapi juga di Nintendo Switch jadi keren banget kan? mari sama-sama kita bahas oke, jadi dengan dirilisnya controller ini GameSir sekarang jadi punya banyak banget line up controller yang multifungsi jadi selain controller ini, itu sudah ada GameSir T4 Mini, GameSir T4 Pro dan juga GameSir G4 Pro nah, untuk perbedaan dari masing-masing controller tersebut nanti akan kita bahas di akhir video untuk sekarang, mari kita unboxing dulu controllernya jadi seperti yang bisa lihat, kemasannya ini sama saja dengan GameSir T3 bedanya ada sekarang di sini ada tambahan kata-kata PC, iOS, Android dan juga Nintendo Switch jadi beda dengan si GameSir T3 untuk bagian belakangnya juga bisa dibilang hampir sama semuanya ya hanya beberapa tambahan kayak di sini bisa main MFI dan Apple Arcade Game di iOS device ya oke, jadi langsung kita buka aja kita lihat isinya bakal dapat apa aja nah, untuk kemasan bagian dalamnya ini sama aja ya dengan GameSir T3 dia pakai model seperti ini menandakan produk murahnya GameSir seperti ini ya oke, jadi kita lihat dulu dalamannya di sini juga ada sesuatu jadi pertama, seperti biasa Agan bakal dapat satu buah buku manual GameSir T3s-nya yang nanti bakal kita pelajar juga lalu di sini Agan dapat dapat satu buah dongle cuma ini berbeda dengan dongle yang ada di GameSir T3 ini adalah dongle Bluetooth ya bukan dongle wireless 2.4 GHz seperti yang biasa ada di controller GameSir lalu berikutnya, kita juga dapat dapat kabel yang seperti ini yang cukup panjang yang kepalanya adalah USB biasa ke micro USB jadi belum USB Type-C ya lalu terakhir, tentu aja kita bakal dapat controller-nya yang bentuknya itu ternyata sama aja ya jadi kalau Agan udah nonton video review GameSir T3 Agan bisa lihat bentuknya itu sama persis kayak gini juga bentuknya bagian sini juga warna merah semuanya sama jadi untuk GameSir T3 dengan GameSir T3s bisa dibilang ini bentuknya ini sama persis ya yang membedakannya itu adalah stiker di bagian belakangnya ini kalau di GameSir T3s tulisannya GameSir T3s kayak gini selain itu, perbedaannya tentu adalah di dongle-nya ini kalau di GameSir T3s Agan bakal dapat dongle wireless 2.4 GHz sedangkan di GameSir T3s Agan cuma dapat dongle bluetooth ini sehingga kalau dibandingkan koneksinya itu pasti bakal lebih nggak stabil kalau pakai dongle bluetooth jadi kurang cocok kalau Agan mau pakai GameSir T3s ini untuk main game kompetitif di PC oke Agan-Agan, jadi sekarang kita bakal masuk ke bagian gaming test pertama kita nyobain dulu untuk main game PUBG Mobile jadi di sini Agan harus ingat kalau Agan mau main game yang nggak support controller seperti PUBG Mobile Agan mesti aktifkan mappingnya terlebih dahulu untuk aktifkan mapping Agan bisa pilih mau aktifkan pakai remapper atau pakai PC jadi di sini kita udah masuk ke PUBG Mobile saya mau tunjukkan kepada Agan-Agan jadi di sini untuk tombol-tombolnya ini Agan bisa, Agan bisa lihat bisa dipakai semuanya kameranya kalau mau nembak nah ini juga bisa selain untuk main game yang support controller tentu saja adalah untuk main game emulator seperti yang di sini kita main TPSSPP controller ini bisa dipakai dengan baik sekali dengan nyaman ya responsif semua tombolnya oke jadi berikutnya kita akan nyobain di Android TV Box jadi sama kayak sebelumnya kita akan nyobain di TV Boxnya Xiaomi ya nah kita akan main Beast Buggy Racing lagi ini adalah game yang support controller jadi makanya cocok banget dipakai untuk di gameser T3s ini nah semuanya lancar banget enak banget dipakai kalau main di Android TV Box berikutnya kita akan nyobain main di iPad nah untuk main di iPad dia hanya support game-game yang support controller dan juga support game Apple Arcade jadi pertama kita akan nyobain main game SIM Impact lebih dahulu selamat menikmati dan juga tidak sampai 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 terakhir oh sebelumnya LED TV Box Lalu kita akan cobain main di PC. Nah, kalau Agan mau main di PC, Agan bisa pakai dua opsi. Agan bisa pakai dongle Bluetooth-nya untuk connect secara wireless. Atau Agan bisa pakai wired atau pakai kabel. Langsung kita cobain aja. Oke, terakhir. Kalau Agan perhatikan di beberapa toko-toko online, ada yang menyebutkan kalau kontroler ini bisa dipakai juga di PS3. Tapi dari info yang ada di Box Gamesher T3S ini, di manual maupun di website-nya, sama sekali nggak disebutkan kalau ini bisa dipakai di PS3. Jadi menurut saya, itu adalah kesalahan informasi ya. Jadi jangan beli Gamesher T3S ini dengan harapan dia bisa dipakai di PS3. Itu nggak bisa. Yang bisanya adalah dipakai di Nintendo Switch. Tetapi karena Nintendo Switch lagi nggak bisa dipakai, maka saya nggak bisa nyobain ya. Tetapi ini memang terbukti, udah tertulis juga bisa dipakai di Nintendo Switch. Oke, jadi setelah tadi kita udah nyobain main game pakai si Gamesher T3S ini, bagaimana kesimpulan saya soal kontroler yang satu ini? Ini, kira-kira kontroler ini recommended atau nggak? Oke, jadi menurut saya kontroler yang satu ini itu agak aneh ya. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Nah, sebelumnya Agan coba lihat dulu tabel ini. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan kontroler multifungsi yang udah dikeluarkan oleh Gamesher selama ini. Jadi dari tabel ini, Agan bisa lihat dari segi konektivitas, mereka bisa dibilang sama aja ya. Sama-sama support Android, sama-sama support iOS, PC, dan juga Nintendo Switch. Tetapi, masing-masing dari semua kontroler tersebut punya kelebihannya masing-masing. Misalnya kalau Agan lihat di bagian Gamesher T4 Mini. Dia adalah satu-satunya kontrol multifungsi Gamesher yang punya fitur wake up dan punya fitur auto sleep di Nintendo Switch. Sehingga kalau Agan nanya ke EJ Toys, kalau Agan nyari kontrol multifungsi tapi Agan lebih sering mainnya di Switch, maka EJ Toys pasti akan langsung merekomendasikan kepada Agan untuk beli Gamesher T4 Mini saja. Lalu, kalau misalnya Agan nyari kontrol multifungsi, tetapi Agan lebih seringnya main di HP Android, maka tentu saja EJ Toys akan lebih merekomendasikan kepada Agan untuk ambil Gamesher G4 Pro saja. Karena seperti Agan bisa lihat di tabel yang tadi, itu adalah satu-satunya kontrol Gamesher yang tidak perlu beli remapper karena dia sudah punya fungsi G-Touch. Lalu, sampai kita ke bagian yang aneh. Jadi, beda dengan si Gamesher T4 Mini dan si Gamesher G4 Pro yang saling melengkapi dan bisa dibilang punya fitur uniknya masing-masing, Gamesher T3s ini serta Gamesher T4 Pro itu sepertinya saling membunuh. Mereka sama-sama nggak punya fitur baru yang benar-benar unik dan karena harganya itu beda cuma sedikit saja, maka saya pasti akan merekomendasikan kepada Agan untuk beli Gamesher T4 Pro saja dibanding Agan beli Gamesher T3s. Kenapa? Karena Agan bisa lihat, si Gamesher T3s ini dia cuma menang dari segi Bluetooth-nya saja yang sudah versi 5.0, harganya lebih murah sedikit, dan bentuknya ini yang mirip stick PS, yang mungkin bagi sebagian Agan-Agan itu lebih nyaman daripada Gamesher T4 Pro ini yang bentuknya itu kayak stick Xbox. Tapi, selain dari kelebihan di atas, T4 Pro ini bisa dibilang punya kelebihan yang lebih baik lagi. Misalnya saja, dia sudah pakai dongle wireless 2.43Hz, dia juga punya fitur gyroscope, dan juga sudah dilengkapi dengan holder HP kalau Agan mau main di HP Android ataupun di iOS. Jadi, semuanya kembali lagi ke Agan-Agan. Kalau Agan oke-oke saja dengan kekurangan yang sudah saya sebutin di Gamesher T3s ini, maka kalau Agan mau beli Gamesher T3s ini, ini oke-oke saja, enak-enak saja untuk dipakai main game. Cuma, kalau budget Agan memang cukup, maka AJ Toys lebih merekomendasikan kepada Agan mending langsung naik tingkat saja Agan beli Gamesher T4 Pro saja. Oke, Agan-Agan, jadi itulah tadi unboxing dan review dari AJ Toys untuk kontrol Gamesher T3s. Bagi Agan-Agan yang tertarik dengan kontrol yang satu ini, link pembeliannya seperti biasa sudah kita sertakan di deskripsi. Akhir kata AJ Toys main undur diri dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!